Ya, pemirsa ratusan warga Buarujami melakukan tradisi pawai berjalan keliling kampung dengan memakai topeng labu. Untuk memeriakan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijri tahun ini. Tradisi pawai unik topeng labu saat libur Hari Raya Idul Fitri tersebut telah berjalan turun-temurun hingga sekarang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Beginilah suasana saat ratusan warga desa Muarujambi ke Jamatan Marusepoh Kabupaten Muarujambi melakukan pawai keliling kampung dengan memakai topeng labu. Karena topeng yang telah dibentuk sedikit menyeramkan ini terbuat dari kulit buah labu yang telah dikeringkan dan diwarnai sedemikian rupa. Puluhan warga bertopeng labu tersebut diiringi ratusan warga desa Muarujambi berkeliling kampung untuk menghampiri warga yang lain yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Menurut pegiat seni budaya Muarujambi, Borju mengatakan, sejatinya tradisi pawai topeng labu berawal pada zaman dahulu. Warga yang menderita penyakit kusta di wilayah ini harus rela dikucilkan dan diasingkan ke tengah hutan jauh dari lingkungan masyarakat, sehingga dalam setahun sekali mereka pulang karena rindu keluarganya. Tradisi ini kemudian diilustrasikan sebagai tradisi pawai warga bertopeng labu. Kalau yang melatar belakang kesenian topeng labu ini, cerita masyarakat mengenai penyakit kusta. Jadi dikerikakan masyarakat desa Muarujambi terkena wabah kusta dan orang-orang yang terkena kusta tersebut, dia diasingkan ke dalam hutan oleh masyarakat. Tapi kalau topeng labu Muarujambi sendiri kaitannya dengan sosial masyarakat, itu nilai yang di dalam keseniannya ini, yaitu kesetaraan manusia. Kini pawai topeng labu merupakan tradisi yang telah turun-temurun terus dikelar setiap tahunnya oleh warga Muarujambi, serta bertepatan saat perayaan libur Hari Raya Edovitri. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.